Oh pengangkatan burung Garuda Lambang negara Indonesia dianggut Tanggung Kprodang Tanggung Kprodang Hanggung Kprodang Tanggung Kprodang Halo guys, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Selamat macan, mohon maaf kurang sopan saya sambil merokok guys Oke di perkesempatan pagi hari ini kita berada di Gangnam Timur Tepatnya itu di baratnya perempatan sentral desa Sukorno guys Kurang lebih ada 100 meter ke barat Ke rumahnya Bapak Wito Pada pagi hari ini kita akan mengikuti jalannya proses untuk pemasangan icon Icon desa Pancasila ataupun desa Sukorno Karena desa Sukorno itu sudah lama dikenal sebagai desa Pancasila Dan baru sekarang kita membuat icon dan inilah iconnya Cuma pada siang hari ini mungkin kita akan pasang badannya saja Untuk sayap-sayapnya mungkin besok karena ini harus ditancapkan dulu ke ini Seperti apa keseruannya atau kehebahannya untuk memasang icon desa Pancasila ini Atau desa Sukorno ikuti dan tonton terus videonya sampai selesai Dan bagi yang baru saja menemukan channel saya jangan lupa dukungannya Jangan lupa like share dan komennya karena semua itu gratis agar ke depan channel saya makin berkembang Bermanfaat dan dapat menghibur sobat semua Pastinya Super khusus membuat saya lebih semangat lagi dalam berkarya Oke tetap salam kompak dan salam seduluran selawasi Ojo lali ngopi biar enggak salah paham Oke terima kasih selamat pagi dan salam Indonesia itu indah Salam Merdeka 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 Kita akan tanya-tanya penciptanya guys Penciptanya patung Garuda ini ke Bapak Wito Mungkin kebanyakan orang-orang belum tahu karena dari di khususnya di Jember ini Di beberapa wilayah itu sudah berdiri megah burung Garuda ini Oke kita akan tanya-tanya yang menciptakan Mbak Wito Mbak Wito Mbak Wito Mbak Wito Mbak Wito Mungkin orang banyak yang sudah tahu dan banyak juga yang belum tahu Siapa sih yang menciptakan Aslinya patung-patung Garuda yang ada di beberapa wilayah Di khususnya di kota Jember Nah ini Mbak Wito Nah ini namanya Mbak Wito Oke Mbak saya mau nanya Mbak Iya boleh Nah ini burung Garuda ini benar Mbak Wito yang menciptakannya Bukan yang menciptakan Yang membuat Menciptakan itu dari tidak ada diwujudkan Nah ini itu Itu menciptakan Kita membuat sesuai dengan undang-undangnya Nah ini Icon negara Negara Terus Bener dari beberapa daerah atau wilayah khususnya di kota Jember itu Seluruhnya buatan Mbak Wito Betul kan? Satu di Wonosari Kedua di Karanbayat Ketiga di Panti Keempat di Kodem Kelima di Wonosari Oh ya Karanbayat yang Saya dulu pernah lihat Di lapangan Di balik des mayangan Terus buger Buger juga Banyak sudah Banyak Nah inilah Wajahnya orangnya Menciptakan Pokoknya Mungkin orang-orang yang Kayak di Sing Degawik Wisata Ketaning sawah ini Wah Wonosari Wonosari ya Ini Uluan ya Buger Ambalung Lebuh Neng sawah-sawah Itu Wonosari Ikut kecamatan Buger Ketan Buger Nah itu Itu Terus Kalau yang di Sebelah Desa sebelah Bukan ya Keterjo Ya juga Nah Keterjo itu Yang desa Pernah viral Desanya Megah Itu yang Bagus Yang di tengah sawah Yang Ada Garudanya Juga Nah Intinya Sekarang Desa Pancasila Yang resminya Itu Desa Soekorno Baru Ini mau Dipasang Jadi Kita akan Ikuti Nah ini Menciptakan Rumahnya Gampang Kalau mau Cari Yaitu Di Desa Soekorno Tepatnya Itu Di Perempatan Sentralnya Desa Soekorno Desa Pancasila Di Gang 6 Ke Barat 100 meter Selatan Jalan Pas Nomor 11 Nomor 11 Rumahnya Itu Kalau Mungkin Ada Yang Pengen Pesan Konek Konek Tidak apa-apa Mau Lukis Mau Taman Pokoknya Tidak tahu Orangnya itu Serba Unik Serba Bisa Yang Tidak Buat Demit Oke Kita Akan Ikuti Berangkat Untuk Pemasangannya Yes Oke Kita Akan Ikuti Perjalanannya Guys Ini Hanya Dekat Dipasang Di Perbatasan Desa Soekorno Atau Pancasila Dengan Desa Mudurjo Jadi Di Utara Jadi Di Gang Di Gang 10 Nah Itu Kita Ikuti Nah Inilah Perempatan Sentralnya Guys Oke Ini Didampingi Sama Perangkat Desa Yaitu Pak Bayan Gito Kita Pelan Pelan Saja Guys Nari Separate Pelan Pelan Celne Tempat Tak selamat menikmati 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 dioper kebelakangnya patung nanti kalau ini yang belum gak tahu bapak Andi di atas bapak jebing juga di atas nanti ke depannya nanti gini dikasih taman-taman dikasih taman-taman juga dan disini rencana nanti ini di atasnya tuku ini buk lah nanti ada tulisan Sukorno Desa Pancasila nah disini rencananya seperti itu kelanjutannya ke depannya dan yang di timur sini nah ini yang banyak rumputnya ini kan juga buk ini nanti ditulisi selamat datang nah gitu seperti itu oke kita lihat proses untuk menaikkan congkoknya dirubah guys nanti buat naikkan tetap setia Pak Bayan Gito untuk mengawal dari perangkat bisa Pancasila yang bisa cukup masih lumayan lama nanti kita akan melihat waktu di kerek keren besar oh iya tadi lupa ukurannya kita nanya ukuran tinggi tingginya badannya ini berapa lalil 2 meteran ya 2 meter lebih sayap bentangan sayap oh tadi bentangan sayap kanan sampai ke kiri nanti 4 setengah besar guys ini ini siap mau di kerek terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati